Jika Anda mencari sosok sahabat yang sejati dan teman yang setia, nisaya Anda tidak akan menemukan seseorang yang lebih hebat daripada Abu Bakar al-Siddiq radiyallahu anhu. Beliau bernama Abdullah bin Abi Quhafah. Dan Abu Quhafah nama aslinya adalah Uthman bin Amir bin Amar al-Qurashi al-Taymi. Beliau merupakan pedagang yang sukses dan orang yang sangat mengetahui tentang silsilah garis keturunan bangsa Arab. Selain itu, beliau juga berakhlak mulia dan mudah bergaul dengan baik. Sehingga tidak heran jika beliau sangat disukai oleh kaumnya. A'isha radiyallahu ta'ala anha dahulu pernah menceritakan bahwa Abu Bakar telah mengharamkan khomr atas dirinya sejak zaman jahiliyah. Direwetkan oleh Abu Nu'im dalam kitab Ma'rifatussahabah. Beliau orang yang pertama kali memeluk agama Islam dari kalangan lelaki. Kemudian beliau berda'wah mengajak orang lain untuk masuk ke dalam agama Islam. Dan betapa banyak orang-orang besar yang akhirnya memeluk agama Islam melalui tangan beliau. Di antaranya, Uthman bin Affan, Zubir bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqas, Talha bin Ubaidillah, dan Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah radiyallahu anhum ajma'in. Pada suatu hari, beberapa orang kafir ingin membuatnya ragu tentang kenabian Baginda Muhammad SAW. Ketika beliau memberitakan tentang perjalanan Isra' dan Mi'raj yang beliau alami. Kemudian, Abu Bakar radiyallahu anhum menimpali ucapan mereka dengan jawaban yang mencengangkan. Kata beliau, Sungguh, aku akan mempercayai Nabi SAW dalam berita yang lebih jauh dari itu. Meski di luar nalar, aku sangat percaya akan semua yang beliau kabarkan terkait berita dari langit. Baik di waktu pagi ataupun di malam hal. Hadis ruwet hakim dan telah disahikannya. Beliau adalah sahabat Nabi SAW yang terbaik. Abdullah bin Umar radiyallahu anhum dahulu pernah menuturkan. Kata beliau, Kami pernah mencoba untuk memilih-milih orang terbaik di antara manusia pada zaman Nabi SAW. Akhirnya, yang terpilih adalah Abu Bakar radiyallahu anhum. Kemudian Umar bin Khattab. Lalu Uthman bin Affan radiyallahu anhum ajma'in. Hadis ruwet Bukhari. Dalam sebagian ruwet Bukhari yang lain disebutkan. Bahwa kami tidak mampu untuk membandingkan keistimewaan Abu Bakar dengan siapapun. Kemudian datang setelahnya Umar bin Khattab. Dan selanjutnya Uthman bin Affan. Beliau adalah satu-satunya sahabat Nabi SAW. Yang menemani perjalanan hijrah Banginda SAW. Beliau membantu Rasulullah SAW dengan segenap jiwa dan hartanya. Oleh karena itu, Allah SWT memujihnya di dalam Al-Quran. Jika kalian tidak mahu menolongnya, maksudnya adalah menolong Nabi Muhammad. Maka sungguh, Allah SWT yang telah menolongnya. Yaitu, ketika orang-orang kafir mengusirnya dari kota Makkah. Sementara mereka berdua berada di dalam gua. Dimana salah seorang di antara keduanya berkata untuk sahabatnya. Janganlah engkau bersedih. Sesungguhnya, Allah senantiasa bersama kita. Quran Surat At-Tawbah Ayat 40 Beliau infakkan seluruh hartanya di jalan Allah. Oleh karena yang pada saat itu, Baginda Nabi SAW bertanya kepada beliau. Wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluarga kamu? Maka Abu Bakar RA menjawab dengan penuh keyakinan. Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Tirmidia dan Nasai dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani RA. Beliau menjabat sebagai khalifah setelah Baginda Nabi SAW. Dan beliau berupaya untuk mengembalikan orang-orang murtad ke dalam agama Islam. Allah SWT menguatkan hati orang-orang beriman pada waktu itu melalui perantara Abu Bakar. Beliau juga memerangi orang-orang yang menentang pembayaran zakat. Dimana beliau berkata, Demi Allah, jikalau mereka tetap menolak membayar zakat yang dahulu mereka keluarkan pada saat Nabi SAW masih hidup, Niscaya aku akan perangi mereka karena penolakan tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Abu Bakar RA wafat pada malam selasa. Bulan Jumatil Akhir, tahun 13 Hijriya. Umur beliau 63 tahun. Beliau dimakamkan di samping Nabi SAW di dalam kamarnya. Semoga Allah SWT menyayangi beliau dan meridainya.